Tuan-tuan dan bapak semua, selamat datang ke channel Fails Lifestyle. Terima kasih sudah bersama di dalam channel ini, sehingga saya dapat mencapai 100.000 subscriber. Sokongan Anda saya amat hargai, saya dahulukan dengan ucapan ribuan jutaan berbilion terima kasih. Tuan-tuan dan bapak semua, satu isu hangat yang saya nak kongsi dengan kamu. Baru-baru ini tular di media sosial berkenaan dengan Pandora Papers. Ya kita tahu Pandora Papers bukan asing lagi bagi rakyat Malaysia yang meminati politik. Sudah pasti di dalam senarai-senarai ahli politik, 336 senarai ahli politik setelah pendudahan daripada Syabudin, pendudahan daripada Datuk Sri Anwar Ibrahim yang melihatkan ada beberapa nama yang telah disebut dari Malaysia ahli politik. Dua orang yang telah disebut terlibat ataupun tersenarai di dalam Pandora Papers. Dan seperti biasa, sekiranya sudah tersenarai di dalam Pandora Papers, sudah pasti mereka disyaki, menyeleweng dana ataupun melakukan satu kesalahan. Tapi hari ini tuan-tuan dan bapak semua, satu kes mahkamah. Satu keputusan kes mahkamah yang paling mengejutkan saya, yang saya nak kongsi dengan kamu. Sudah pasti keputusan mahkamah ini juga akan mengejutkan semua pemimpin politik di Malaysia. Hakim Terkilaf Bebaskan Ahmad Zahid Hamidi Pihak pendakwaan Terkilan dengan keputusan mahkamah tinggi Sya'alam yang membebaskan Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi daripada 40 pertuduhan menerima rasuah yang membabitkan sistem visa luar negara ataupun VLN. Dalam petisyen rayuan yang difailkan, pendakwa raya selaku perayu akhirnya mengemukakan beberapa belas alasan tertumpu kepada dapatan fakta dan undang-undang yang dibuat oleh Hakim Datuk Muhammad Yazid Mustafa terhadap persoalan sama ada berlakunya pemberian dan penerimaan wang secara rasuah dalam KS itu. Pendakwa raya bagi mendakwa Hakim Muhammad Yazid terkilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila memutuskan, ia gagal membuktikan kes prima fesi dan gagal menilai secara menyeluruh keterangan bagi membuktikan setiap elemen kesalahan dihadapi timbalan pendana menteri. Hakim itu telah terkilaf apabila menolak pembuktian elemen menerima suapan secara rasuah dan elemen mendapatkan benda berharga tanpa balasan daripada Al-Trakirana sendirian berhad sedangkan terdapat keterangan lisan dan dokumen yang cukup serta kukuh untuk membuktikannya. Akhirnya setelah Zahid Hamedi dikabarkan bebas daripada 40 pertuduhan, tiba-tiba satu petisyen telah dibuat mengemukakan beberapa belas alasan di dalam kenyataan ini, 14 alasan yang membolehkan Zahid untuk tidak terlepas daripada 40 pertuduhan tersebut. Pendakwaan turut menyatakan hakim berkenaan tersalah arah ketika menolak keterangan mengenai penghantaran rasuah kepada Ahmad Zahid apabila membuat perbandingan fakta antara kes tersebut dengan kes rasuah Datin Rosmah Mansur berhubung projek Solar Hybrid. Dakwa pendakwaan hakim tersebut tersalah arah dalam menilai kredibiliti saksi-saksi pendakwaan apabila gagal untuk mengambil kira bahwa mereka tidak motif jahat ataupun terselindung ketika memberikan keterangan mengenai pemberian atau penghantaran wang kepada timbalan Perdana Menteri. Hakim bicara terkilaf apabila menolak bulat-bulat keterangan saksi pendakwaan bukan sahaja atas alasan yang rapuh dan tidak menasabah malah mengambil kira keterangan yang tidak relevan, tidak pernah dikemukakan, serta membuat rumusan berdasarkan keraguan yang diadakan. Hakim itu telah tersalah arah apabila gagal mengambil kira keterangan saksi pendakwaan bahwa ledger yang dikemukakan sebagai keterangan dokumen adalah satu dokumen semasa dan menolaknya secara total walaupun ada keterangan yang mencukupi untuk membuktikan sebaliknya. Rayuan pendakwaan ditetapkan untuk pengurusan kes pada 10 Januari depan di Mahkamah Rayuan. Jadi, tontonan Bapak semua, pihak pendakwaan yang terkilan dengan keputusan Mahkamah Tinggi Sya'alam yang membebaskan Zahid daripada 40 pertuduhan dan di dalam petisyen rayuan yang difailkan, pendakwa raya selaku perayu mengembukakan 14 alasan tertempu kepada dapatan fakta dan undang-undang yang dibuat oleh Hakim Datuk Mahkamah Yazid terhadap persoalan sama ada berlakunya pemberian dan juga penerimaan uang secara rasuah. Pendakwa raya, pendakwa hakim, mendakwa Muhammad Yazid terkilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila memutuskan ianya gagal membuktikan kes primafasi dan gagal menilai secara menyeluruh. Jadi, adakah 40 pertuduhan ini tidak jadi ditarik balik ataupun bagaimana? Jadi, tontonan Bapak semua, adakah Anda setuju 40 pertuduhan yang dihadapi Zahid ini ditarik? Sekiranya Anda setuju, Anda boleh komen di bawah. Sangat setuju. Dan sekiranya Anda tidak setuju, Anda mahu 40 pertuduhan ini untuk diteruskan, Anda juga boleh komen di bawah. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk isu hangat seterusnya. Tidak lama lagi, Perimpunan Agung Amno 2020-Dah ataupun PAU 2020-Dah akan dilaksanakan. Menjadi tanda tanya, setelah PKR dilihat mungkin akan menyertai PAU 2020-Dah, Datuk Seriana Ibrahim mungkin boleh menjadi perasmi bagi Perimpunan Agung Amno 2022. Apa komen Anda sekiranya Datuk Seriana Ibrahim menyertai PAU 2022 dan menjadi perasmi bersama dengan Raffi Ziramli, Timbalan Presiden PKR. Akhirnya, satu kenyataan yang mendedahkan Amno akan membuat satu keputusan, yaitu siapakah yang akan dijemput bersama di dalam PAU 2022. Amno putuskan jemputan buat parti dalam kerajaan dalam masa yang terdekat ini. Sebelum saya meneruskan isu hangat hari ini, saya meminta saja sampaikan kamu untuk tekan butang like, share, dan subscribe channel ini. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Anda semua yang sentiasa menyokong channel ini. Sehingga hari ini telah mencapai 100 ribu subscriber. Anda semua memang terbaik. Oke baik, tuan-tuan dan perempuan semua. Soal sama ada, parti yang pernah dimusuhi akan menjadi tetamu atau tidak sempenah Perhimpunan Agung Amno tahun 2022, pertengahan bulan Januari akan ditentukan dalam masa yang terdekat. Setiap usaha Agung Amno, Ahmad Maslan akhirnya buat keputusan di mana untuk memanjangkan jemputan kepada parti lain yang akan dibincangkan MKT ataupun Majlis Kerja Tertinggi terlebih dahulu. Kata Ahmad Maslan, MKT Amno akan mengadakan mesyuarat bulanannya pada 5 Januari ini dan isu terbabit akan dibincang dan diputuskan. Kami akan bincang soal jemputan kepada parti dalam Kerajaan Perpaduan dalam mesyuarat terdekat itu. Amno dan BN kini merupakan sebahagian daripada Kerajaan Persekutuan yang dipimpin Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya boleh lihat di sini, Tuan-Tuan dan Bapak semua. Saya rasa Amno mempunyai sebab yang kuat untuk menjemput Perdana Menteri daripada Pakatan Harapan untuk menjadi salah satu jemputan rasmi ataupun mungkin jadi perasmi di dalam Perhimpunan Agung Amno 2022. Kenapa saya kata begini? Sebab di dalam Kerajaan Perpaduan hari ini, Pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah pasti untuk menghormati Perdana Menteri sebagai Kerajaan Perpaduan, sebagai Perdana Menteri. Sudah pasti jemputan ini akan menjadikan Perhimpunan Agung Amno itu diwarnai dengan kehadiran Perdana Menteri. Dan saya rasa Zahir Amidi pun berfikir benda yang sama. Tapi apa komen Anda, Tuan-Tuan dan Puan-Puan semua? Adakah alangkah indahnya sekiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan kepimpinan PKR yang lain menyertai Perhimpunan Agung Amno 2022? Untuk rekod juga, untuk rekod Datuk Seri Anwar Ibrahim merupakan pengurusi PH. Sekaligus Presiden PKR, kedua-dua parti itu merupakan seteru Amno sejak sekian lama. Namun, hasil PRU ke-15 yang diadakan pada 19 November yang lalu, yang baru-baru ini, tidak mana-mana parti berjaya membentuk Kerajaan secara sendirian. Dan akhirnya mereka bergabung dan membentuk Kerajaan Perpaduan hari ini. Jadi, adakah relevan untuk Amno menjemput Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan Rafizi? Dan apa yang akan berlaku? Persoalannya, pertama, apa yang akan berlaku sekiranya mereka benar-benar menjemput Datuk Seri Anwar Ibrahim? Adakah ini akan menampakkan Kerajaan Perpaduan ini memang benar-benar berpadu? Dan apa pandangan rakyat dan pengundi dan penyokong baharu Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun penyokong baharu Kerajaan Perpaduan?